Soal nomor 4, sepotong kawat tembakan mempunyai hambatan 10 ohm Diketahui hambatan yaitu 10 ohm Pada suhu 20 derajat celcius Maka hambatan pada suhu 100 derajat celcius Jadi T2 itu 100 derajat celcius Jadi perubahan panjang kawat tembakan pada soal ini dipengaruhi oleh perubahan suhu yang terjadi dari T1 sama dengan 20 derajat celcius menjadi 100 derajat celcius Dengan koeficion suhu kawat tembakan adalah 0,004 per derajat celcius Dan yang terjadi adalah R2 perubahan panjang kawat ketika 100 derajat celcius Untuk penyelesaiannya Kita gunakan rumus R sama dengan R0 Kali 1 Tambah koeficion muaynya Kali perubahan suhu R0 nya itu 10 Kali 1 Tambah 0,004 Perubahan suhu nya adalah T2 kurang T1 Jadi 10 1 tambah 0,004 Kali T80 T80 Itu dari 100 Kurang T2 Kurang T1 100 derajat celcius Kurang 80 derajat celcius Oke Jadi 10 10 Kali 1 Tambah 0,32 10 1,32 Sama dengan 13,2 Jadi Untuk soal nomor 4 Cobanya adalah Bagian A